Itu yang di ngomong kemarin juga si babang menurut saya, Anda tuh ngomong gini, kalau soal keessaan dan soal apa tuh, Setan juga tau Allah tuh esah kata, coba. Tapi lah, tapinya itu, dia keliling tapi tidak dibaca yang ayat. Dari awal dari ayat Marcus 12 ayat 28 sampai 34. Satupun dia gak baca, sampai dia selesai. Karena kalau dia baca kan, mau ngulis kemana lagi. Kalaupun dia mau baca hal ini berikut, kasihilah Tuhan alamu. Nanti di belakangnya tidak ada hukum lain yang menebih dari kedua hukum ini. Ada lagi. Jadi orang mau putar, tapi di ayat ini ada. Terus ini, Yesus bilang apa? Gak usah pusing. Kamu menjalankan dua hukum ini aja, sampai kamu mati belum tentu kamu bisa jalani. Betul. Betul kan? Nah itu baru bilang sudah usaha kasih karunia. Sudah usaha kasih karunia. Iya. Dulu maksimal menjalankan dua hukum itu. Makanya bangkok itu jauh dari kajian alam. Jalan kan dulu. Itu baru dibilang kasih karunia. Karena kecintaan, salam kecinta itu kan melebihi dari, beyond dari orang tua biologi. Itu mungkin yang dibilang, Yesus bilang bapak. Terus mereka menganalogikan bahwa dia tuh anak. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Padahal hanya mengasih contoh biar mudah dipahami. Iya, memberikan contoh. Karena menurut saya nih ya. Karena mungkin, karena ada firman lagi mengatakan. Adakah seorang anak meminta ikan lalu diberikan ular oleh bapaknya? Gitu kan? Adakah seorang anak meminta roti lalu diberikan batu oleh bapaknya? Kamu saja manusia yang disebut jahat. Kamu tahu memberikan yang baik untuk anak-anakmu. Apalagi bapakmu di surga. Menurut Kasisi, sebutan-sebutan itulah kemudian dikembangkan. Jadi salah faham lah. Itu tentu. Salah faham yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Jadi tambah, tambah, tambah. Tambah, tambah, tambah. Anak Tunggal. Jadi bingung deh. Terhitunggal ada Tuhan satu, Tuhan dua. Iya gitu kan. Berarti Tuhan satu ada kekurangan. Jika sempurna kau oleh Tuhan dua. Gitu ya mungkin. Terus, tapi kalau berdebat sama mereka tuh. Eh, pesawat kan? Ada pesawat. Ada apa sih yang gak bisa ketemu. Betul. Maka menurut saya Tuhan bukan tiga lagi. Empat. Empat sama? Yang empat itu pendeta. Oh iya benar itu. Itu benar. Apa kata pendeta yang mereka ini. Jadi pendeta itu udah mereka Tuhan kan. Oh berarti lima dong. Sama dengan yang saksi kuda itu. Oh iya. Itu murid-muridnya kan pendeta. Iya, dia dulu dong. Kan dibilang sepedingannya dia yang mengajarkan orang ini mengajarkan agama. Sepedingannya dia, maka yang diajar barusan itu menjadi lebih cahat dari dia. Menjadi pengulian neraka dia bilang. Nah pemikiran saya itu kan dapat dari cerita sisi tadi itu yang sudah dibacakan. Ini omongan Yesus Kristus. Tapi kemudian dia bilang kan. Tunggu saya mau tanya pendeta dulu. Berarti Tuhan. Ya iya. Tunggu konfirmasi dari itu dulu ya. Padahal dia sudah berapa susun. Dari handphone. Ada kecurigaan. Mana Alkitab buku. Dikasihlah buku. Masih juga. Iya ya. Ini kata-kata Kristus. Kalau itu Al-Quran bukan melalui HP. Kemudian. Iya Mbak Cina. Tapi tunggu ya. Coba ditunggu. Tanya kepada pendeta saya. Iya keren. Uuhui. 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 Gata komen. Gata komen. Uuhui. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton!